Intro Perilaku Kepala Desa Bendok Kecamatan Pedan Klaten, Nomi, sungguh memalukan dan tidak perlu dicontoh. Saat ini yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan kendaraan roda 4 dengan modus menyewa kendaraan tersebut kemudian digadekan kepada orang lain tanpa seizin korban. Informasi yang dihimpun, Jumat 4 September 2020 tersangka datang ke tempat usaha rental milik korban yang berada di Jalan Ronggo Warsito No. 11, Duku Sekar Anom, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan maksud menyewa mobil. Setelah itu korban menyerahkan satu unit mobil lengkap dengan surat-suratnya kepada tersangka untuk disewa selama lima hari dengan biaya yang harus dibayarkan Rp 1.875.000. Saat itu tersangka baru membayar Rp 500.000 sebagai DP. Kapolres Klaten HKBP Eko Prastio melalui kasat reskrim AKPI Ardiyar Syahrid Hasasibuan mengatakan setelah jatuh tempo pengembalian mobil, tersangka mengutarakan kepada korban untuk memperpanjang sewa hingga Juni 2021. Korban pun meminta kepada tersangka untuk segera mengembalikan karena tersangka tidak dapat membayar sewa. Akhirnya, hari Prianto, pemilik rental melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Tersangka berhasil ditangkap di kediamannya. Untuk kasus yang ada selain penggelapan tersebut, ada enam kasus yang kami terima dan sekarang sedang kita tidak lanjutin, baik terkait dengan penipuan penggelapan maupun terkait dengan aduan tindak pidana korupsi mengenai penggelapan empat sertifikat tanah kas desa di mana total dari kerugian dari tujuh laporan ini setelah kami rincikan itu diperkirakan sekitar Rp 750 juta. Untuk pasal yang kita kenakan, untuk saat ini pasal 372 KUHP di mana ancamannya paling lama 4 tahun. Akan tetapi 6 kasus yang lain sekarang sudah berproses. Nanti perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan. Pemilihan selanjutnya akan kami sampaikan. Terima kasih telah menonton!